Intro Shalom warga kerajaan Di dalam dua minggu terakhir ini saya sampaikan Dari perumpamaan The Prodigal Father Jangan salah judul Biasanya The Prodigal Son Atau The Lost Sheep The Lost Coin Kuncinya adalah gembala yang baik Lalu bendahara yang baik Dan seorang bapak yang terlalu baik Nah, saya sebutkan sebelumnya ada Rebellious Relationship Itu kebanyakan daripada kita Kedua, Repentance, Puji Tuhan Tapi ada satu lagi Tentang Putra Sulung Yaitu Religion Relationship Kita lihat bagaimana tanda-tanda orang ada hubungannya itu Religion Relationship Pernah saya sampaikan Religion terdiri dari kata latin Re itu kembali Liga Re Liga Re itu kembali kepada bondage Dan saya sampaikan ketika kita mengalami Yaitu Rebellious Relationship Kita mengalami GSR Yaitu guilt terasa bersalah Lalu shame, malu Dan satu lagi Rejection sebetulnya Penolakan Mother Teresa yang mengurusi orang-orang sakit sampai meninggal Dia berkata The deepest hurt Luka terdalam Itu adalah rejection Tidak ada pada kita yang hampir tidak pernah mengalami rejection Ataupun abandonment Tetapi Putra Sulung ini ada di dalam rumah Sudah dalam rumah Saya perhatikan tanda orang dikuasai oleh roh agamawi ini Tidak tahu terima kasih sodara Tidak ngerti apa artinya itu Kasih karunia Dia punya semuanya Dia punya authority Dia punya akses Dan dia punya nama bapaknya Tapi dia penuduh bapaknya Belum pernah Engkau memberikan kepadaku Seekor anak kambing Untuk aku bersuka cita Aku melayani engkau Melayani disana Slaving for you Bukan cuma jadi orang upahan Tapi jadi budak Aku memperbudak diriku bagimu Tetapi engkau belum pernah memberi Tanda daripada religious spirit adalah Do Untuk mengalami sesuatu Di dalam hubungan bapak dan anak itu Dan Apa yang sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib Bukan do Oh kamu doanya kurang manjang Sering kan kalian dengar itu Banyak doa banyak berkat Tidak ada doa tidak ada berkat No Doa itu relationship Bagaimana hubunganmu dengan dia Ingat lihat secara Guyon Gusdur berkata Yang paling dekat itu orang Kristen Siapa manggil Bapak Ya Saya lihat itu Beliau itu luar biasa Saya kagum sama Gusdur itu Saudara ya Tetapi itulah Anak sulung ini Tidak menghargai statusnya Sebagai putra yang bapak Dia punya akses Nah Apa yang aku punya Kamu punya Bukankah kita patut bersuka cita Tanda orang agamawi itu Tidak ada suka cita Dia selalu lihat orang lain Ah saya lebih hebat dari dia Saya baca Alkitab lebih banyak Saya Lebih banyak mendengarkan seminar-seminar Merasa dirinya lebih Seperti anak sulung itu persis Dan dia Kita lihat disini Tidak ada terima kasihnya Tidak ada ucapan syukurnya Dia ada di dalam rumah Dia punya akses Nah kamu punya akses Kamu mau lembu yang terbaik Silahkan Kenapa Lembu tambun itu dia pikir hanya untuk dia Soal kepantasan Sulit diterapkan pada kita Ada seorang hamba Tuhan berkata Eksklusif club Satu-satunya di dunia Yang berdasarkan ketidakpantasan It's the church of Jesus Christ Betul saudara Kalau kita tahu kita ini pantas Berarti kita belum mengalami Kasih karunia Tuhan Hidup saya penuh dengan suka cita Penuh dengan damai Sebab saudaraku Saya tidak terkena Religion, relationship Yang ada repentance, relationship Mengucap syukur pada Bapak Kiranya Anda yang mendengar ini semua Tidak terkena imbas roh agamawi God bless you Amen Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.